Akhir kata, saya Luki Timotila Rosa mengucapkan selamat ulang tahun pada BINUS TV. Sudah 12 tahun BINUS TV berkarya sebagai televisi komunitas Universitas Bina Nusantara. Perjalanan yang cukup panjang ini, BINUS TV telah menghadirkan berbagai program yang menarik dan mendidik. Untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-12, BINUS TV mengadakan rangkaian acara seperti Grand Final News Presenter dan talk show yang disiarkan secara live streaming di Youtube. Acara ini diawali dengan Grand Final News Presenter yang tergabung dalam acara BINUS Broadcast Competition. Ajang kompetisi ini sudah dimulai sejak bulan November lalu hingga akhirnya terseleksi sebanyak 10 finalis, 3 finalis dari kategori SMA atau SMK dan 7 finalis dari kategori umum. Penampilan para finalis dinilai langsung oleh Elvira Hairunisa, selaku eksekutif produser sekaligus News Anchor CNN Indonesia, Iqbal Kurniadi, selaku News Anchor CNN Indonesia, dan Trisna Prandawa Putra, selaku News Section Head BINUS TV. Selain itu, BINUS TV juga mengadakan acara talk show yang bertemakan Disrupsi Industri 4.0. BINUS TV mengundang Rektor BINUS University Prof. Haryanto Prabowo, Koordinator Standar Telekomunikasi Radio Direkturat Standarisasi SDPPI KM.com Info, Insinyur Indra Utama, Chef Bisnis Officer Noise, Niken Sasmaya, dan Country Manager Tencent Games Indonesia, Aswin Antoni, menjadi pembicara pada talk show tersebut. Makin meningkat pas pandemi gitu ya. Nah Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu salah satu industri yang terdampak dan cukup meroket adalah industri games.